yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman teman ya kembali lagi di channel BMG racing ya di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau sharing atau membahas tentang put up ya jadi istilah put up atau yang seringkali teman-teman sebut overseas atau put put up nah kayak gitu kan banyak ya motor ini udah put up nah kayak gitu jadi saya akan mencoba menjelaskan atau atau kita sharing-sharing aja lah iya berarti kalau menjelaskan itu kayak kok gimana ya katanya pernah enak karena kalau menjelaskan berarti kan saya sudah sudah jadi kita sama-sama belajar seperti itu terus kita langsung saja untuk mengunjung ke bagian prakteknya atau contohnya ini saya pakai blok Hai kunyanya Satria FU dan ada piston FU dan juga ada piston CBR Hai kebetulan karena ada banyak ini jadi ya seadanya dan sebelumnya juga sebenarnya saya udah pernah buat video tentang pembahasan put up jadi ini saya akan nge-nge-nge-nge lagi untuk yang mungkin karena masih banyak yang tanya-tanya ya mungkin menjelaskan saya kemarin-marin kurang CDS terlalu berdele-dele atau susah dicerna ya di sini ada blok atau silinder blok ini gunanya Satria FU ya Suzuki nah ini pistonnya dan ini piston CBR nah ini saya jelaskan dulu ya ini untuk burup nah burup itu adalah mengganti piston dari ukuran standar menjadi lebih besar itu put up mengganti piston standar ke ukuran yang lebih besar jadi itu namanya put up kalau colter colter ini ada juga istilah colter ya colter itu proses-proses membesarkan linear ini proses membesarkan linear ini itu namanya colter tapi untuk Satria FU ini nggak bisa di colter kenapa nggak bisa ya karena di sini banyak ini harus pasang linear atau boring jadi ini dibubut diganti dipasang boring atau linear kalau Satria nggak bisa di colter ada juga beberapa mesinnya nggak bisa di colter seperti yang mafixon juga nggak bisa karena linernya di sini nggak besi kalau liner besi itu bisa di colter jadi kalau ini harus masukin liner besi dulu dibubut dimasukin liner besi jadi baru bisa di colter nah kayak gitu itu colter itu proses membesarkan ini sebenarnya ini ya piston ini mau dimasukkan ini kan nggak berseran dong ini dikandilinernya terus dibubut dimasukkannya itu namanya proses colter sedangkan purupnya purup ya itu itu mengganti piston dari ukuran standar ke piston yang lebih besar dari situ intinya pokoknya kayak gitu untuk kata-katanya bisa di dirancang sendiri dibulat balik yang penting paham konsepnya kayak gitu jadi jadi piston standar kayak gini ini diganti piston yang lebih besar nah biar ini masuk nah itu menyapur burup apa mas pengaruh burupnya yang pastinya kalau udah burup sisanya nambah tenaga kalau burupnya ekstrim ya nggak nambahnya ekstrim tapi kalau burupnya nggak nggak terlalu gede atau nggak terlalu besar pistonnya gelisinya ya mungkin cuma ditarikan atau bawaan gitu tapi pasti ada efeknya dan nanti yang harus diperhatikan itu tegak tebalan liner ini jadi kalau tabur apa ekstrim besar linernya tinggal tipis nah itu juga nanti ada kendalanya seperti mesin cepat manas dan juga rawan sebel gitu jadi ketika kita burup harus memperhatikan komponen lain yang pastinya sebelum kita melakukan put up kita harus memahami karakter mesin itu tersebut atau atau gimana ya dasar dari mesin itu barangnya kita harus ngerti ukuran-ukuran dari mesin itu sendiri kayak gimana seperti pistonnya akan berapa kayak gitu jadi sebelum kita modifikasi mesin kita harus tahu dasar mesin jadi nggak bisa langsung asal nggak bisa ibaratnya ini ini kan bila CPR mau dimasukin ke satria apakah bisa mas bisa tapi masih ada yang berubah nanti masih nyari ada yang namanya rasio kompresi dan nanti dibubut berapa mili dipaskan nah coba pistonnya pakai libur apa biar nggak mentok kan beda soalnya kayak gitu atau bisa pakai piston tigre banyak yang penting pennya ini masuk tapi kan ini pen 16 ini pen 15 jadi orang-orang besar bisa caranya bisa caranya bisa caranya ini diperliber jadi kayak gitu kebelasan pour up untuk pour up yaitu membesarkan piston yang gimana tadi ceritanya mengganti piston dari kurang standar ke yang lebih besar ini ganti ganti linernya terus ganti counter dan juga ada lagi yang namanya oversize nah oversize itu ibaratnya ya sama hampir sama dengan pour up cuman kalau oversize itu kan sebenarnya diambil nama itu dari ukuran piston ini ini kan ukurannya oversize 350 nah ini kalau piston ini ya sebenarnya kalau standarnya itu ukurannya 63,5 itu oversize berarti nggak oversize ataupun 0 nah kalau oversize 350 ini sama dengan berarti 3,5 mili berarti tinggal nambahin 63,5 ditambah 3,5 mili jadi besar piston ini sama dengan 67 mili kalau mungkin teman-teman masih agak mumat tentang oversize ini kita tulis saja ini kertas ya kita tulis saja saya nyari pulpen bentar nah kita kesampingkan ini dulu nah kita pas soalnya kalau kita belajar put up ya harus tahu istilah halter istilah oversize jadi kalau kita ke bengkel itu nggak bingung ya oversize 350 ini kan ukuran aslinya kalau nggak 350 nggak oversize itu 63,5 ya satuannya milimeter pastinya mili sedangkan kalau udah di ofresize 350 ini tuh nah gini dulu untuk ofresize itu berawal dari ofresize 25 ya 25 terus 50 75 ini langsung ke 100 pokoknya kelipatan 25 25 50 75 100 125 dan seterusnya bisa nyampe 350 ini nah 350 ini persamaannya kalau 25 itu berarti kita bagi 100 ya 1 2 kan 100 nya 200 ini bertiga koma ini 0 berarti sama dengan 0,25 mili kalau oversize 25 kalau oversize 100 berarti sama dengan ya 1 mili kalau ini ya 0,5 mili tinggal kita ngurang bawah itu ngurangin 2 2 angka atau buat koma di depannya nah dari belakang kita buat ya gini 2 angka ini sama dengan dibagi 100 ya sama saja dengan bagi 100 yang 1 2 nah berarti koma nya disini ya berarti 3,5 mili nah tulisan saya jelek nah tulisan dokter guys dokter mesin rasik ya berarti 3,5 mili tinggal kita tambahin 0 1 7 6 6 7 mili nah yaitu ofresize itu itu jadi istilah ofresize itu diambil dari ini sebenarnya ya oversize jangan dilakukan kalau ketika piston yang orinya udah oblak gitu diganti oversize diatasnya gitu untuk tipe mesin yang bisa dikolter cuman kalau ini juga ada saja piston oversize nya cuman kan kita harus pasang liner dulu baru bisa dikolter nah setiap penjelasan oversize tuh kayak ini ya mungkin teman-teman yang masih bingung oversize berup dan juga oke itu aja untuk penjelasan mungkin ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau nanti bisa sharing-sharing luar dmiki dan juga whatsapp oke terima kasih pokoknya semangat belajar terima kasih jangan lupa like comment share dan subscribe salam otomotif oke terima kasih